Yuk ayo, yuk ayo, kita belajar menanam, kita belajar merawat, tontonan mengedukasi, belajarlah di ayo bertani, semua bisa, yuk ayo bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun anda berada, apa kabar pemirsa sore hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya pemirsa ya, senang sekali saya Kori dapat kembali menemani sore hari anda tentunya dalam acara ayo bertani. Seperti biasa sore-sore hari Rabu kita bahas tentang dunia pertanian ya pemirsa ya, kita cerahkan kembali nih ya dari minggu lalu yang sudah kita bahas dan minggu kali ini akan ada pembahasan yang menarik juga yang akan kita bahas di sore hari ini. Untuk itu anda harus tetap saksikan ya ayo bertani sampai dengan akhir acara nanti ya pemirsa ya. Karena sore hari ini kita akan membahas tentang tanaman seledri, nah ini sudah sangat familiar ya di masyarakat tanaman seledri dan manfaat-manfaatnya pastinya sangat berguna untuk tubuh kita bagian mengonsumsi. Namun kita juga harus perlu tahu ya pemirsa seperti apa pembudidayaannya, kemudian disini tidak hanya tanaman seledri saja yang akan kita bahas tetapi media tanamnya pemirsa. Nah disini ada media tanam kokovit, jadi seperti apa pemanfaatan media tanam kokovit dan juga serabut kelapa ya terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman seledri. Akan kita bahas dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama Kori di studio TVRI Sumatera Utara. Kita kenalan dulu ya yang pertama ada Iman Setiawan Zaluhu yang merupakan pelaku pertanian. Selamat sore Iman apa kabar? Selamat sore sangat baik. Sangat baik Iman luar biasa terima kasih sudah hadir. Dan yang kedua di ujung sana ada Windy Elisha Fitri juga pelaku pertanian ya. Sore Windy apa kabar? Soreka Alhamdulillah baik. Baik ya Windy ya, baik terima kasih sudah hadir Iman dan juga Windy. Sebelum kita bahas seperti apa pertumbuhan daripada tanaman seledri menggunakan media tanam kokovit ini. Kita tanya dulu ya narasumber kita ini berasal dari mana kegiatannya apa seperti itu ya pemirsa ya supaya kita lebih mengenal narasumber kita. Kalau dari Iman ini kegiatan sehari-harinya apa nih Iman? Kalau kegiatan sendiri itu mahasiswa. Mahasiswa aktif ya? Jadi saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pembangun Panca Budi dan Perumstu Agro Teknologi. Jadi saya salah satu juga yang termasuk dalam himpunan mahasiswa agro teknologi. Oke selain kuliah ada kegiatan lain yang diikuti organisasi atau apa gitu yang berkaitan dengan pertanian mungkin? Ya ada. Sesatunya organisasi mempunyai masyarakat teknologi atau disingkatin agro teknologi lah. Jadi saya juga mengikuti usaha. Ada kakak-kakak senior yang dimana Almi Panca Budi juga mereka membuat usaha namanya HL Agro. HL Agro. Jadi disitu tentang pembitan tanaman. Jadi kalau ada pengsanan dari apa kita bisa bantu untuk mencukupi pembit tersebut gitu. Oh gitu wah. Berarti selain kuliah juga mengikuti organisasi pertanian juga ya. Baik. Kalau Windy seperti apa nih kesehariannya Windy? Kalau saya kak karena saya kan jauh jadi anak kos. Dari mana Windy? Saya dari Riau kakak. Oh dari Riau. Iya iya. Jadi ini mahasiswa dari Panca Budi juga? Iya. Saya mahasiswa agro teknologi Universitas Pembangunan Panca Budi. Sama juga seperti Iman. Saya juga termasuk anggota Himagrotek. Himagrotek. Oke baik. Ya luar biasa ini mahasiswa yang masih aktif berkuliah tapi juga berkontribusi ya dunia pertanian dengan menyeluruhkan ilmunya di organisasi. Pemirsa saya di organisasi ini mereka tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan untuk berkontribusi di dunia pertanian ya. Baik. Saya ke Windy terlebih dahulu ya. Windy kalau di masyarakat kan ini sudah sangat familiar ya dengan seledri ini. Apalagi untuk ibu-ibu ya. Menjadi bumbu dapur, masak sob, masak tumis, segala macam pasti menggunakan seledri. Yang katanya seledri ini sangat baik dikonsumsi untuk tubuh begitu. Sebenarnya manfaat dari seledri ini apa saja jika kita konsumsi Windy? Kalau untuk kesehatan sendiri kan Kak, seledri ini bagus untuk kesehatan jantung, kesehatan ginjal, untuk pencernaan, untuk kesehatan mata juga bagus. Kalau untuk manfaatnya di kehidupan ya seledri ini luang pasarnya itu besar Kak, karena banyak dibutuhin. Banyak dibutuhkan, setiap hari pasti dibutuhkan. Betul, betul, betul. Kandungan apa yang terkandung di dalam seledri ini Windy sehingga bermanfaat untuk tubuh itu tadi? Terutama vitamin, vitamin banyak Kak terkandung dalam seledri ini kan. Baik, berarti memang ini wajib dikonsumsi ya, apalagi untuk orang-orang yang punya penyakit-penyakit yang tadi disebutkan Windy ya. Pemirsa ya jantung bisa, kemudian hipertensi ya. Biasanya untuk orang-orang yang hipertensi itu seledri dijuice gitu ya, di blender untuk diminum langsung. Ini cocok sekali untuk menurunkan tensi katanya begitu pemirsa. Jadi ini memang tanaman yang dikonsumsi setiap hari. Jadi memang betul dikatakan Windy bahwa untuk prospek bisnisnya ya, kalau kita katakan bisnis ini sangat baik sekali. Karena memang ini sangat dibutuhkan setiap hari seperti itu ya pemirsa ya. Namun yang perlu kita ketahui ini adalah bagaimana cara membudidayakannya dengan baik begitu ya pemirsa. Karena banyak juga yang sudah menanam ini di pekarangan rumah tapi banyak yang gagal begitu ya. Mungkin dari Windy bisa beritahu kepada pemirsa di rumah cara pembudidayaannya, step-stepnya seperti apa, langkah-langkahnya ya pemirsa ya. Supaya kita bisa ikut mengaplikasikannya di rumah kita masing-masing ya pemirsa. Karena ini manfaatnya luar biasa, baik sekali untuk tubuh. Seperti apa untuk pembudidayaannya Windy? Apa dulu yang kita cari nih? Apakah bibitnya dulu? Apa media tanamnya dulu? Atau apanya dulu nih? Kalau budidaya sendiri kak, pertama itu yang paling utama itu pasti ada benih ya kan? Benihnya. Ini kami juga ada bawa benihnya kak. Pasti ada benih kan? Terus untuk metode penyemayan itu ada dua kak metodenya. Kalau yang kami lakuin, metode pertama itu yang langsung ke teresemai. Ini teresemai. Terus metode kedua itu dia dari talam dulu, baru nanti pindah ke teresemai. Oke. Sejauh yang pengalaman kami, yang kami lakuin, dia kalau langsung di teresemai itu sulit tumbuh kak. Walaupun media tanamnya sama, tapi dia sulit tumbuh. Karena bibit seledri ini kan kecil kan kak. Jadi kalau di teresemai kan dia ruangannya itu kecil. Jadi kan gak mungkin kita bisa misahin bibit seledri-nya satu lubang teresemai ini satu gitu. Pasti nanti bakalan ada 10, 5, 7 gitu kan dalam satu lubang teresemai. Jadi satu lubang teresemai ini kan banyak bibitnya. Jadi dia sulit berkembang, jadi dia susah tumbuhnya. Oke. Jadi maka dari itulah kami ada metode kedua. Yaitu pertama kami sebar dulu ke talam. Kami sebar ke talam, itu tumbuh kak. Tumbuh. Nanti pas udah tumbuh, itu kan ada muncul tuh kan, 2-3 minggu lah tumbuh kan. Muncul tanamannya, baru kami pindahin satu-satu ke teresemai ini. Oke baik, berarti setelah kita mendapatkan bibitnya, kemudian step selanjutnya adalah penyemayan begitu ya. Nah sebelum lanjut lagi, untuk bibit dulu nih ya, untuk pembibitannya. Untuk pemilihan bibitnya seperti apa ini Windy? Karena kan kita perlu tahu juga apakah kita langsung aja beli ke toko pertanian. Atau bibitnya seperti apa yang baik, yang menjadi bibit yang unggul lah begitu. Kalau bibit yang baik kan kak, kita ke toko pertanian nih, beli bibit. Nah sebelum kita semai, sebelum kita tanam, itu kita perlu rendam dulu ke dalam air. Nah biji yang terapung itu dibuang, jadi yang tenggelam aja yang dipakai. Itu dia menandakan yang bagus sama yang tidak. Oh gitu, jadi begitu dibeli jangan langsung ditanamin semua ya. Caranya itu adalah pemirsa supaya menentukan bibit yang baik dengan yang tidak. Jadi bibit-bibit ataupun benih-benih, bentuknya biji ya. Iya, bentuknya biji-biji seperti itu pemirsa itu direndam dulu. Seperti itu ya, direndam kemudian yang mengapung itu dibuang ya. Yang mengapung dibuang, yang kita gunakan adalah yang terendam ya. Seperti itu, itu menandakan bibit yang bagus dengan yang tidak. Seperti itu ternyata. Baik, setelah kita sortir ya, mana yang baik, mana yang tidak, itulah bibit yang bisa langsung kita semai. Tapi tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam teris semainya. Di talam dulu, seperti itu. Itu seperti apa caranya tadi, coba diulang kembali untuk penyemayannya? Untuk penyemayannya, ya seperti biasa Kak, ditabur aja bibitnya. Kan sudah disortir tadi. Berapa lama tuh? Itu 2-3 minggu, baru dia tumbuh Kak. Di talam itu 2-3 minggu? Iya, 2-3 minggu. Oh lama juga ya. Itu baru, udah 2-3 minggu itu kan udah muncul tuh tanamannya kan. Baru dipindah ke teris semai. Oke. Satu lubang teris semai, satu. Jadi dia mempermudah tanaman itu cepat berkembang. Biasanya 2-3 minggu itu udah seperti apa dia yang tumbuh? Wah, nggak bawa contohnya pula Kak. Iya seperti apa, berapa panjangnya kira-kira? 1 cm. 1 cm, 2-3 minggu, 1 cm. Tapi dia udah mulai muncul lah ya batangnya seperti itu ya. Oke, nah itu sudah bisa kita pindah ke lubang teris semai. Ini wadahnya apa ini? Kalau bisa kita beritahu kepada pemirsa, ini kalau kita mau beli misalnya apa namanya? Beli lubang teris semai seperti itu ya? Iya, ini teris semai. Atau selain ini apa yang bisa kita manfaatkan? Selain ini bisa manfaatkan ini Kak, kalau beli telur kan ada apa yang... Oh, papan telurnya itu ya? Iya, papan telurnya itu. Alas telurnya itu ya? Oh, itu juga bisa ya? Bisa. Oh gitu, jadi pokoknya wadah yang bentukannya seperti ini ya pemirsa ya, yang lubang-lubang yang ukurannya seperti ini begitu ya. Yang ukurannya seperti ini ya pemirsa bisa menggunakan mungkin alas dari telur, kalau kita membeli telur itu juga bisa. Kemudian kalau untuk lebih praktisnya lagi, ini bisa kita beli di toko pertanian betul ya. Nah, seperti ini ya pemirsa jadi wadah untuk teris semai seperti itu. Karena kalau ini dia banyak ya lubangnya ya, banyak akan terisi bibitnya seperti itu. Baik, nah ini kita isi media tanamnya apa nih kalau untuk seledri? Kalau kami Kak, untuk proses penyemayan, penghibitan ini, media tanamnya kami pakai topsoil sama kokopit ini. Baik, boleh dijelaskan dulu topsoil itu apa dan kokopitnya? Topsoil itu tanah Kak, tapi kan enggak semua tanah bisa dipakai untuk bertani kan. Jadi topsoil, kalau untuk ukuran 10 kg topsoilnya itu 7 kg, kokopitnya itu 3 kg, jadi 7 banding 3. Dia dicampur, campur rata, baru dimasukkan ke dalam media, apa, wadah, wadah tanamnya. Kita masukkan sampai penuh nih? Iya Kak, sampai penuh ya, terisi penuh ya. Oke, seperti itu. Jadi media tanamnya itu adalah topsoil dan juga kokopit seperti itu ya pemirsa ya. Nah, saya ke Iman nih untuk berbicara mengenai kokopit. Untuk kokopit ini sendiri sebenarnya apa manfaatnya Iman untuk tanaman seledri ini? Ya membedakan dia dengan media tanam yang lain seperti itu. Boleh dijelaskan? Jadi sebetulnya kokopit ini sangat bermanfaat lah bagi tanaman. Terkhusus salah satu yang bisa saya sampaikan dulu, kalau bahwasannya kokopit ini bisa dilakukan pada penyemayan, semua penyemayan tanaman. Semua tanaman bisa menggunakan kokopit ya? Tetapi ada sedikit kekurangannya juga. Yang dimana ketika sudah pindah tanam di polybag, itu tidak menggunakan kokopit lagi. Nah, keunggulan sendiri kenapa harus di penyemayan atau penyemayan diberikan? Karena dia mengandung air, jadi menahan kandungan air. Jadi tetap menyimpan lah, tetap terjaga kandungan airnya, jadi ketika kita meletakkannya di sini tetap terjaga. Karena pada dasarnya kan bibit itu membutuhkan yang namanya air dan kelembapan. Nah, jadi yang seterusnya lagi dibandingkan ketika kita menggunakan topsoil. Jadi dia tidak padat, memberikan ruang pada tanah atau pada akar. Terutama ini kan kalau misalnya bibit baru ini kan rentang. Rentang dan tidak kuat kayak menembus selah-selah tanah lah. Tanah kan lebih padat begitu ya. Makanya dengan adanya kokopit ini membantu, sangat membantu sekali. Karena tidak membuat tanah menjadi padat. Baik, ini boleh kita kasih tunjuk ya, ini dia kokopitnya ya. Ini sebenarnya kokopit ini apa sih, serabut kelapa ya? Serabut kelapa. Atau ada kandungan yang lain? Kandungannya ada beberapa kandungan sih yang dikandung oleh kokopit ini sendiri. Apa saja tuh? Kayak nitrogen, posot, halium. Jadi, kandungan-kandungan ini sangat dibutuhkan oleh tanaman juga. Kayak kalium, dia lebih ke daun, batang, dan akar juga. Posot lebih ke daunnya. Yang membuat daunnya hijau ini, itu karena posotnya. Tapi walaupun di kokopit ini tidak terlalu banyak mengandung unsur hara atau unsur hara lah pada tanaman, tapi dia ada gitu. Semua ada, kayak kalium posot gitu. Baik, baik. Nah, ini kokopit ini selain kita bisa beli langsung ya di toko pertanian, bisa nggak kokopit ini kita buat sendiri begitu Iman? Mungkin kalau untuk para petani bisa mengurangi kos daripada pembelian media tanam begitu Iman. Bisa nggak dibuat sendiri ya? Bisa. Bisa ya? Bisa sekali dibuat. Karena ini pun, ini adalah contoh yang kami buat juga. Oh, buat sendiri ini kokopitnya. Caranya seperti apa? Jadi, mungkin ini kejelaskan sedikit ya, Kak. Ini pertanyaan menarik sebetulnya, karena memang kalau kita lihat di luar sana. Oke, baik. Ini ditampilin juga di layar ya, pemirsa bisa saksikan juga di layar. Ini adalah cara pembuatan kokopit ya Iman, ya benar ya? Nah, boleh dijelaskan Iman ini proses tahapan-tahapannya? Jadi, tahapan-tahapan ini pembuatan lebih ke media tanam yang telah dipindahkan, setelah tanaman mau dipindahkan di polybag. Jadi, dua tercampurannya yaitu sekam padi. Apa saja itu tadi? Ada tiga jenis, saya lihat. Ya, pupuk kandang dan topsoil. Oke. Jadi, ini kan mau dipindah di polybag nih, jadi ketika mau dipindah di polybag ini tidak membutuhkan kokopit lagi. Jadi, ini bahan-bahan dasar yang memang kita butuhkan untuk membuat tanaman menjadi lebih besar lah. Karena ketika kita memberikan pupuk organik atau pupuk kandang lah, itu kan lebih banyak mengandung surhara pada tanaman. Nah, jelas ketika tanaman sudah besar, jadi membutuhkan surhara yang sangat banyak juga. Jadi, makanya kita sesuaikan dengan umur tanaman dan apa bahan tanaman yang kita perlukan. Baik, berarti ini adalah pembuatan daripada media tanam untuk pindah ke polybag ya? Iya, untuk pindah ke polybag. Nah, ini dicampur semuanya dari ketiga jenis bahan tadi ya, dengan perbandingan seperti apa, Iman? Perbandingannya satu banding satu, banding dua. Satu banding satu, banding dua. Oke. Apa saja yang banding dua itu apa? Sekamnya, sekam padinya itu satu, topsoil satu, dan pupuk kandang dua. Oke. Jadi, satu banding satu, banding dua. Oke, satu banding satu, banding dua. Seperti itu ya, Pak. Itu tadi kalau sudah pindah ke media polybag ya, kita bahas lagi cara pembuatan kokopit ya, Iman. Ini ya tadi terskip, boleh diceritakan kembali untuk proses pembuatan kokopit seperti apa. Tapi nanti jawabnya kita akan break dulu ya, Pak Mirsa. Nanti akan dijelaskan oleh Iman seperti apa pembuatan kokopit. Karena ini menarik sekali ya, kokopit biasa kita buat sendiri di rumah. Jadi, mengurangi kos pengeluaran untuk pembelian media tanam ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali setelah jendah berikut ini ya, Pak Mirsa. Untuk itu tetap bersama kami di Ayo Bertane. Semua bisa, yuk ayo bertani. Ya, Pak Mirsa, terima kasih ya masih bersama dengan Ayo Bertane. Dan saya juga mengundang Anda di lantai telepon interaktif. Silahkan ya, Pak Mirsa, bagi Anda yang bertanya-tanya tentang pemanfaatan media tanam kokopit ini ya, terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman seledri. Ataupun di luar dari topik kita ya, yang berkaitan dengan kokopit, boleh ya. Di nomor telepon yang sudah kami buka untuk Anda, Pak Mirsa, di 0811-6100-386. Boleh bergabung bersama kami. Kita masih ada waktu ya, masih panjang ya, Pak Mirsa. Silahkan bergabung ya. Baik, nah untuk media tanam kokopit ini tentunya manfaatnya tadi sangat baik ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Iman. Apa namanya, untuk batangnya, untuk akarnya, untuk daunnya, seperti itu ya. Baik sekali untuk pertumbuhannya, seperti itu. Maka dari itu kokopit ini mungkin sangat penting kita gunakan untuk media tanam seluruh tanaman ya, seperti itu, tidak hanya seledri, tapi semua tanaman bisa menggunakan media tanam kokopit ini. Nah, selain kita bisa membelinya langsung di toko pertanian ya, Pak Mirsa ya, kita ternyata bisa juga membuatnya sendiri gitu. Jadi, mungkin lebih mengurangi kos pembelian media tanam ya. Boleh disimak baik-baik seperti apa cara pembuatan dari kokopit ini ya. Boleh silakan Iman dilanjutkan. Baik, untuk pembuatan kokopit sendiri, itu sangat mudah. Jadi, langkah-langkah yang harus ditempu juga tidak terlalu berat. Bahannya apa saja dulu nih? Jadi, bahan-bahannya cuma serabut kelapa. Serabut kelapa? Serabut kelapa, habis itu parang. Parang. Nanti ini untuk menyaca serabut kelapanya. Nah, jadi pembuatannya sendiri itu, itu kan ada serabut kelapa. Jadi, ada kulit luarnya, harus dipisahkan dulu itu. Karena itu kan keras juga. Jadi, tidak cocok untuk membuat media tanam. Jadi, dicaca. Jadi, yang bagian dalamnya itu ya, serabut kelapa yang bagian dalamnya, pembelian saya tidak ikut yang bagian luarnya ya. Oke. Jadi, dicaca, dihaluskan sedemikian rupa. Jadi, baru nanti dilakukan perendaman. Dibuat setu, di sebuah wadah. Dan dilakukan perendaman. Direndam. Direndam. Jadi... Menggunakan air biasa? Menggunakan air biasa. Baik. Jadi, perendaman ini kita lakukan setiap hari. Karena setiap harinya, airnya wajib diganti. Oh, diganti. Berarti ini kan, kalau sudah dicaca, ini dia larut begitu ya. Disaring dong ya? Enggak disaring juga. Untuk membuang airnya? Ya, disaring, disaring. Karena kan dia sudah larut di dalam air. Takutnya kalau kita buang, kebuang semua tuh sabutnya itu tadi kan ya? Ya, disaring. Jadi, kita buang airnya, baru kita masukkan lagi tiap hari tuh. Selama berapa lama? Selama 10 hari sampai 15 hari. Oh, itu kenapa harus dengan waktu sekian lama dan harus diganti airnya? Karena sebelumnya, serabut kelapa ini mempunyai seperti racun. Racun yang ada di dalamnya. Jadi, dengan menghilangkan racun tersebut, itu kan enggak cocok pada tanaman. Jadi, wajib kita lakukan perendaman itu. Jadi, perendaman itu sampai airnya jernih. Sampai airnya jernih. Makanya kalau saya bilang atau saya katakan itu 10 hari sampai 15 hari dia. 10 sampai 15 hari ya. Jadi, pokoknya airnya mulai jernih lah. Jadi, sudah bisa digunakan. Tapi, setelah dikosongkan airnya, baru ditempatkan di tempat yang tuduh dia. Nah, jadi sudah siap untuk digunakan. Oke. Jadi, makanya kalau... Perlu dikeringkan lagi? Enggak perlu. Karena kalau dikeringkan, dia nanti tidak bagus juga. Jadi, harus melembab. Kayak gini kan tidak terlalu kering dia, contohnya. Oh, tadi kan direndam tuh, masih ada airnya berarti? Ya, masih ada airnya. Jadi, dikosongkan dulu. Airnya dipisahkan. Dipisahkan airnya. Dipisahkan. Jadi, baru ditempatkan di tempat yang tuduh. Jadi, kayak gini lah jadinya nanti. Oh, gitu. Baik. Berarti merendam menggunakan air itu enggak banyak airnya ya? Sampai tenggelam semua, Kak. Sampai tenggelam semua. Tapi bisa sampai seperti ini, berarti kan harus dikeringkan enggak ya? Enggak dikeringkan. Tempat kan di tempat yang tuduh aja sih. Oh, gitu. Berarti kan dungan airnya itu dibuang lah ya? Ditiriskan seperti itu lah ya? Sampai terpisah antara air dan juga serabutnya ini, begitu kan ya? Setelah direndam selama kurang lebih 10 hari ya. 10 hari direndam dengan setiap harinya itu diganti airnya. Seperti itu ya, pemirsa ya? Baik. Sudah menghasilkan kokopit yang seperti ini. Nah, ini butuh pencampuran yang lain-lain lagi? Tidak? Pencampuran yang kita gunakan tidak ada. Hmm, jadi prior sabut kelapa ya? Ya, kita membuat memang khusus tidak menggunakan bahan kimia gitu. Jadi, jernih kita menggunakan atau membuatnya itu secara organik. Oke, baik. Wah, ternyata seperti itu ya, pemirsa. Jadi, ini kalau ada di lingkungan sekitar kita yang mungkin masih banyak tanaman pohon kelapa, ini masih bisa kita manfaatin ya, pemirsa ya. Jangan kelapanya itu, sabutnya itu langsung dibuang gitu ya. Bisa dikumpulin. Sabutnya itu bisa kita jadikan kokopit ternyata, pemirsa ya. Jangan langsung dibuang. Bisa sabut bagian dalamnya itu kita pisahkan dan kita daur ulang kembali menjadi kokopit seperti itu. Menjadi media tanam seperti itu ya, pemirsa. Karena ini sangat bermanfaat sekali untuk tumbuhan seperti itu ya. Jadi, ini bisa mengurangi pembelian kokopit di toko pertanian. Kita buat aja sendiri kalau memang ada di sekitar rumah kita, mengurangi limbah juga ya. Limbah daripada kelapa itu tadi. Sabutnya bisa kita manfaatkan kembali. Baik, nah kita lanjut lagi ke Windy ya. Windy tadi kan sudah menjelaskan seledri menggunakan kokopit ini akan baik ya, Windy ya, pertumbuhannya. Perbedaannya menggunakan kokopit dengan tidak menggunakan kokopit ini apa ini? Kalau menggunakan media tanam lain atau hanya tanah seperti itu dengan pencampuran kokopit. Ini Kak, ini kami juga ada bawa contohnya nih. Jadi nih Kak, yang di tangan kanan Windy, ini sepenuhnya menggunakan tanah media tanamnya. Kalau ini, kalau kokopit itu kan digunakan untuk waktu penyemayan. Karena kalau penyemayan kan dia bibitnya lebih butuh banyak air. Kalau dia sudah pindah ke polybed gini, seperti yang dijelaskan Iman tadi Kak, itu media tanamnya sudah berubah. Jadi sekampadi, topsoil, sama pupuk kandang. Nah ini, ini yang sepenuhnya menggunakan topsoil. Ini yang arang sekampadi, topsoil, sama pupuk kandang. Ini umurnya sama Kak, cuman dia, iya ini umurnya sama. Cuman bisa dilihat perbedaan ya Kak, kalau yang ini dia susah berkembang. Wah jauh sekali perbedaannya ya. Terlihat ya pemirsa ya. Dengan usia yang sama, tapi menggunakan media tanam yang berbeda ya pemirsa ya. Wah luar biasa ya ternyata ya. Nah itu tadi menggunakan media tanam yang tadi dijelaskan di tayangan ya. Menggunakan tiga bahan itu yang pencampuran itu tadi ya, topsoil, kemudian kokopit, dan juga pupuk kandang ya. Tumbuhannya sudah seperti itu. Dan berapa nih usianya Windy? Ini tiga bulan Kak, ini sama-sama tiga bulan. Sudah tiga bulan, baik. Karena kan media tanam yang bagus kan akan menghasilkan bibit yang bagus juga. Betul, betul, betul. Luar biasa. Baik, saya mau ulang kembali setelah disemai di dalam sini ini berapa lama tadi? Sebelum pindah ke polybag? Di dalam sini satu sampai dua minggu aja Kak. Satu sampai dua minggu ya? Satu sampai dua minggu baru pindah ke polybag. Baru pindah ke polybag dengan menggunakan tiga media tanam dicampurkan itu tadi ya seperti itu. Baik, setelah ditanam ke polybag dengan tiga media itu tadi, kemudian seperti apa perawatannya Windy? Kalau perawatan sendiri, yang kami lakuin ya Kak, kami enggak ada perlakuan khusus sih Kak, ini enggak dipupuk sama sekali Kak. Jadi kami cuma mengandalkan perlakuan media tanam itu aja. Oke, karena sudah ada pupuk kandang di dalamnya ya? Iya, karena sudah ada pupuk kandang di dalamnya. Kalau perawatan, ini kan sudah besar Kak, ini jadi batang terluarnya ini sudah bisa dipanen. Iya, jadi secara manennya batang terluarnya ini dipanen kan, nanti bakal tumbuh lagi yang dari tengah ini bakal tumbuh lagi, nanti pun bakalan ada anak baru, jadi kita enggak perlu melalui proses semai, dari anaknya itu bisa kita pindahkan langsung ke polybag. Oh gitu, baik. Berarti berapa usianya sudah bisa panen ini? Maksimal berapa usia sampai sudah bisa panen? Maksimal 2 bulan mungkin sudah bisa panen. 2 bulan sudah bisa panen ya Seledri ya, dengan ukuran seperti ini lah ya, batangnya sudah kokoh ya, pemirsa terlihat ya, daunnya juga sudah mulai besar ya, sudah siap untuk dipanen. Wah luar biasa ya, perbedaannya tadi, luar biasa ya pemirsa saya, perbedaannya jauh sekali kalau kita lihat dengan menggunakan media tanam itu tadi ya, perbedaan media tanam. Wah baik, berarti tidak perlu lagi penggunaan pupuk karena di dalam media tanam itu sudah dicampurkan dengan pupuk kandang. Kalau untuk penyiramannya gitu ini perlu disiram, enggak setiap hari disiram atau ada waktunya penyiramannya itu seperti apa? Kalau penyiramannya sendiri Kak, kalmin biasanya dua kali sehari, tapi tergantung cuaca, tahu lah kan Kak, cuaca Medan ini panas. Nah itu tadi yang menarik, kalau untuk Seledri ini dia sebenarnya cocoknya di suhu yang seperti apa sih? Apakah di dataran tinggi yang dingin atau di suhu yang panas seperti di kota Medan kadang panasnya terik sekali, sebenarnya dia yang cocoknya itu tumbuhnya di tanamnya seperti apa? Ya itulah Kak, banyak pertanyaan ibu-ibu kan? Kalau Seledri ini Kak, memang dia tanaman dataran tinggi, jadi kalau di perbanyak di dataran rendah kayak Medan ini kan, dia enggak boleh kena cahaya matahari langsung, jadi dia harus di tempat yang teduh. Oh gitu, baik. Ya, dikasih penawuk atau di teras-teras rumah kan enggak kena matahari langsung. Ya, ya, ya. Karena dia memang sukanya suhunya yang dingin ya cocoknya hidupnya sebenarnya ini adalah tanaman yang hidup di dataran tinggi. Namun bisa kita siasati kalau memang cuaca di kota Medan seperti ini ya, kadang suka panasnya panas terik sekali gitu kalau siang. Jadi kita tempatkan ini di tempat yang agak teduh ya pemirsa ya, mungkin di teras rumah Anda ada penduduhnya, ada agak tertutup, situ bisa. Tapi jangan langsung terkena sinar matahari ya. Kalau terkena sinar matahari langsung seperti apa? Akan langsung layu kah atau seperti apa? Kalau terkena sinar matahari langsung, dia daunnya bakalan menguning, Kak. Oh, daunnya menguning ya. Terkadang itu yang menjadi permasalahan ya pemirsa di rumahnya. Banyak yang suka menanam seledri ini di pekarangan rumah tapi cepat sekali kuning begitu. Cepat sekali kuning dan akhirnya layu dan tidak berkembang, tidak bisa dipanen seperti itu. Ternyata itu salah satu kuncinya pemirsa ya. Karena di kota Medan suhunya sangat panas terkadang jadi terkena sinar matahari langsung itu tidak boleh ternyata ya. Boleh ya pemirsa di rumah yang mungkin menanam seledri di pekarangan rumahnya yang selama ini menanamnya ditempatkan di tempat yang matahari langsung menyinari langsung. Begitu ke tanaman seledri Anda boleh sekarang dipindahkan ke tempat yang agak teduh ya pemirsa ya, tempat yang agak sejuk seperti itu. Karena memang tidak boleh terkena sinar matahari langsung ternyata ya. Baik, wah luar biasa ya. Jadi dengan kita mengikuti tips-tips ini langkah-langkahnya dan juga siasatnya itu tadi maka seledri kita bisa tumbuh subur seperti ini ya pemirsa. Nah ini sudah tumbuh sudah bisa dipanen seperti itu ya. Kalau sekali panen biasanya sekali tumbuh itu memang banyak cabangnya ya Windy ya. Ini untuk satu bibit segini cabangnya banyak. Iya Kak, satu bibit. Satu bibit cabangnya bisa banyak seperti ini ya. Sudah bisa lima, enam gitu ya. Oke, nah untuk tumbuhnya sudah berapa kali tumbuh ya? Berapa kali panen bisa dalam satu bibit itu? Inilah Kak kun ikan seledri ini Kak. Tanam sekali, panen berkali-kali. Panen berkali-kali. Jadi bisa tumbuh selama mungkin tergantung perawatan kita gimana. Bisa tumbuh selama mungkin. Bisa dipanen terus-menerus. Bisa dipanen terus-menerus ternyata pemirsa. Seperti apa caranya supaya dia bisa tahan hidupnya lama, umurnya panjang dan bisa dipanen berkali-kali? Dari perawat telaka sering dicekan, siapa tahu kadang ada gulma, rumput, rumput hama itu dicabut, razin disiram. Karena kalau ada gulmanya kan jadi ada persaingan unsur hara. Oh gitu, iya, 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 baik. Berarti harus diperhatikan juga ya ada rumput-rumput liar ataupun gulma di tanaman seledri Anda. Seperti itu ya boleh rutin dicek, dicabut, supaya dia tetap tumbuhnya sehat. Baik, kita akan lanjutkan kembali ya pemirsa perbincang kita. Menarik sekali, Anda harus tetap saksikan ayo bertani ya. Kami masih akan kembali setelah yang berikut ini pemirsa. Tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan ayo bertani. Kita masih membahas tentang tanaman seledri. Tadi kita sudah bahas seperti apa pembudidayaannya, kemudian media tanam dengan menggunakan kokopit. Ternyata memang sangat baik sekali ya. Tadi kita juga sudah bercerita tentang seperti apa pembuatan kokopitnya. Jadi selama ini ya pemirsa di rumah yang sudah menanam seledri ya di pekarangan rumahnya mungkin menggunakan polybag-polybag. Dan susah sekali tumbuhnya ya yang gagal panen, yang kuning. Bisa dicoba tips yang tadi sudah diberikan oleh Windy ya pemirsa ya. Jangan langsung terkena sinar matahari. Kemudian juga diperhatikan sekitar tanaman seledrinya ada tidak gulma ataupun tanaman-tanaman liar ya. Harus selalu dibersihkan. Kemudian karena seledri ini tanaman dataran tinggi, suhu dingin dan membutuhkan kelembaban, kita juga harus cek secara berkala tanahnya itu kering atau tidak. Seperti itu ya bisa disiram kalau memang harinya panas, terik ya boleh sehari dua kali. Ataupun ya dicek kalau memang sudah kering boleh ditambah airnya, disiram ya supaya pertumbuhannya juga baik ya pemben saya. Seperti ini ya terlihat dua bulan saja sudah sangat bagus sekali pertumbuhannya dan sudah bisa dipanen seperti itu ya pemirsa. Karena memang seledri ini baik sekali ya untuk kesehatan tubuh kita ya pemirsa ya. Jadi ini wajib ada di pekarangan rumah ya karena juga menanamnya juga cukup mudah. Dan kalau Anda punya tanaman di sekitar Anda yang masih banyak tanaman pohon kelapa ya yang selalu banyak itu biasanya berserahkan sabut-sabut kelapanya ya sembari mengurangi limbah ya pemirsa bisa dimanfaatkan menjadi kokopit. Ini media tanam yang sangat baik sekali. Nah saya kembali ke Iman lagi ini kan kalau misalnya nih di pekarangan rumah kita, di lingkungan rumah kita ini masih banyak tanaman pohon kelapa yang serabut kelapanya itu masih bisa kita manfaatkan menjadi kokopit. Ini banyak nih kita buatnya banyak seperti itu. Bisa kita simpan lama nggak nih Iman? Bisa kak? Seberapa lama nih masa penyimpanan daripada kokopit ini? Masa penyimpanannya sendiri bisa beberapa bulan. Bisa tinggal bulan atau sampai enam bulan bisa. Karena memang kita juga telah melakukan kegiatan fermentasi lah di dunia seperti itu. Jadi tahan dengan pembusukan. Tahan pembusukan? Oke. Kalau dia sudah busuk itu tanda-tandanya seperti apa kokopitnya? Kalau ini kan dia masih segar ya terlihat ya. Itu perbedaannya seperti apa Iman? Kalau perbedaannya lebih ke bau aja sih kak. Bau ya? Atau sudah mulai basah atau seperti apa? Mulai basah juga. Oh gitu. Sudah mulai basah dan agak berbau. Tapi itu masih bisa digunakan? Masih bisa digunakan. Tapi kita sarankan untuk tidak sih sebetulnya. Karena memang kan mengandung jamur dia. Oh gitu. Jadi mengakibatkan penyakit pada tanaman. Oh gitu. Baik. Walaupun dia masih cukup bermanfaat ya. Tetapi disarankan untuk menggunakan kokopit yang masih segar. Ya pemirsa yang seperti ini ya. Jadi kalau memang kokopit Anda yang disimpan sudah sejak lama, Sudah mulai agak basah, lembab, dan lebih berbau ya. Sebaiknya diganti menggunakan kokopit yang baru ya. Seperti itu pemirsa ya. Baik. Kalau kita berbicara tadi kan ini kokopit ini sangat baik ya. Untuk tumbuhan. Baik itu dari segi daunnya. Akan menjadi hijau dan baik. Kemudian batangnya dan lain sebagainya. Kita ada tidak ini kelemahannya begitu, kekurangannya begitu iman. Kelebihan dan kekurangannya boleh diceritakan kepada pemirsa di rumah. Baik. Kalau kelebihannya sendiri ada beberapa kelebihan. Yang pertama tetap menjaga unsur tanah tetap tidak padat, agar tidak padat gitu. Menjaga tetap gembur lah. Gembur. Gembur. Seperti itu. Jadi yang kedua juga memberikan ruang pada akar tanaman untuk mencari unsur hara. Disiklian nutrisi lah seperti itu. Jadi kalau kekurangan sendiri, nutrisinya ini tidak terlalu mengandung banyak di kokopitnya. Jadi makanya kalau tanaman sudah besar, kita tidak menggunakan kokopit lagi. Jadi lebih ke penyemayan atau pengumitan. Jadi kalau misalnya media tanam, media tanam juga, ada selain kokopit yang bisa kita gunakan. Apa tuh? Seperti abu gergaji. Abu gergaji. Abu gergaji. Jadi bisa kita gunakan seperti itu. Tapi ada kekurangan juga. Tetap kalau di soal pemibitan, ini yang paling bagus kokopitnya. Karena kalau itu, itu bisa memberikan ruang pori juga kan pada tanah. Tetapi yang jadi kekurangannya itu mengandung suhu panas. Jadi panas jadi bisa mengakibatkan tanaman ini melayu atau mematilah seperti itu. Oke baik. Jadi ini tetap yang paling baik digunakan pada saat penyemayan ya. Tapi hanya di masa penyemayan saja pemirsa. Karena ini tidak dianjurkan untuk yang sudah pindah tanam ya. Pindah media tanamnya polybag itu sudah tidak menggunakan kokopit lagi. Hanya pada saat penyemayan saja disitulah unsur-unsur yang tadi sudah dijelaskan iman ya. Yang sangat penting untuk pertumbuhan-tumbuhan Anda disitulah terserap oleh tumbuhan seperti itu. Dan setelah pindah ke media tanam yang baru, ke wadah yang baru seperti polybag bisa menggunakan tiga media tanam yang tadi sudah dijelaskan ya. Ini pencampuran antara topsoil kemudian kokopit. Kokopit juga masih ya? Enggak, abu sekam. Sekam bakar ya? Ya, sekam bakar. Abu sekam atau sekam bakar dan juga kuku kandang seperti itu pemirsa. Jadi selain menggunakan kokopit ini bisa juga serbu gergaji ya imannya. Serbu gergaji tetapi memang masih lebih baik lagi kokopit begitu ya pemirsa ya. Baik, nah ini sangat luar biasa sekali ya. Maka itu untuk Anda pemirsa tanaman apapun bisa ini ya imannya, tidak hanya seledri ya. Tanaman apapun bisa kak, kayak cabai pokoknya seputar dengan penyemayan. Oke. Bisa tomat, cabai dan sebagainya juga bisa. Oke, tanaman-tanaman yang membutuhkan penyemayan seperti itu ya. Kalau untuk tanaman hias, seperti itu bisa tidak ya? Tanaman hias tergantung. Tergantung. Karena ketika ada benihnya, mungkin bisa. Tapi kalau kayak mungkin langsung pindah tanam nih, udah jadi kayak bibit lah. Jadi itu tidak bisa juga. Tapi kalau melalui benih, dari tanaman dari benih nih kan, tetap bisa. Baik, oke seperti itu terlihat pemirsa ya. Oke, baik. Jadi ini bermanfaat untuk lebih ke mananya nih iman? Kalau kokovit ini lebih ke daunnya atau ke akarnya. Karena kan ini tadi lebih gembur ya dibandingkan dengan tanah biasa yang akar sulit menembusnya karena terlalu padat begitu. Kalau kokovit ini memang dia lebih gembur, jadi akar itu bisa dengan mudah mencari unsur hara begitu ya. Berarti ini lebih meningkatkan kualitas akarnya atau daun atau apanya ini sebenarnya iman? Kalau untuk kokovit, dia fokusnya kemana nih? Kalau sejauh dari yang kami teliti juga, yang kami lihat, dia lebih ke akar. Lebih ke akar ya? Mempercepat pertumbuhan akar ya, lebih cepat menyebar seperti itu. Biasanya kalau disemai ini seledri menggunakan kokovit ini selama berapa lama tadi? Satu bulan atau berapa? Tiga minggu. Tiga minggu ya, tiga minggu ya pemirsa penyemayan daripada tanaman seledri ini. Biasanya akarnya itu sudah mulai muncul berapa panjang tuh? Berapa banyak? Berapa panjang? Itu kan masih kecil, Kak. Jadi kalau dibilang tadi satu-satu senti gitu kan selama satu bulan. Akarnya? Iya, akarnya. Kalau akarnya itu masih kecil juga. Masih sangat kecil. Berapa mili lah gitu kira-kira. Oke, baik. Tapi dia termasuk cepat ya untuk proses penyemayan seperti itu ya pemirsa ya. Dan tentunya sudah menyerap unsur-unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh akar dan juga bisa menopang tubuh dari tanaman itu agar tumbuh baik. Seperti itu ya berkualitas. Seperti itu sehingga nanti batangnya kokoh, daunnya juga lebar, hijau. Seperti itu ya pemirsa ya sampai dengan proses tumbuh pindah daripada media tanamnya. Seperti itu ya pemirsa ya. Wah menarik sekali kokopit ini ternyata pemirsa. Jadi jangan sampai dilewatkan ya untuk tanaman-tanaman yang membutuhkan proses penyemayan. Jangan lupa menyemaikannya dengan kokopit ya pemirsa ya. Apalagi kokopit yang bisa kita buat sendiri di rumah itu sangat bermanfaat sekali tentunya. Baik, saya kembali ke seledri ini ya. Karena seledri ini memang yang sangat digandrungi di masyarakat. Umumnya ibu-ibu seperti itu ya. Ibu-ibu rumah tangga di luar sana pasti kalau ada daun seledri di rumah ini dapur udah aman gitu ya bu ya. Kalau mau nge-stop bisa tinggal ambil di halaman gitu ya bu ya. Nah kalau untuk seledri ini sendiri, Windy, ada tidak hama yang mengganggu nih Wind? Kalau sejauh ini kan Kak, kami belum ada hamanya. Kadang ada kutu putih. Cuman kutu putih itu enggak terlalu berpengaruh lah sama tanaman seledri. Jadi enggak ada hama berat lah istilahnya. Oh gitu, kalau kutu putih itu biasanya mengganggu pertumbuhan seledri-nya enggak? Enggak Kak, biasanya kutu putih itu kan ada di bawah-bawah daun seledri-nya. Di bawah-bawahnya, benar-benar. Mungkin itu tidak mengganggu pertumbuhan daripada seledri-nya ya? Tidak menjadi layu, kuning itu enggak ya? Enggak Kak. Itu mungkin kayak mengganggu kayak kotor aja gitu. Jadi cara menyiasatinya gimana kalau ada kutu-kutu putih itu? Kalau ada kutu putih, kami kan temanya organik. Jadi kami biasanya pakai pesticida organik. Itu juga buatan sendiri. Oke, pesticida organik apa tuh? Terbuat dari apa tuh? Bisa dari tanaman juga Kak. Dari bawang putih bisa, dari daun papaya juga bisa, dari daun sirsa itu juga bisa. Oke, pencampuran semuanya atau dari satu bahan saja? Pencampuran Kak, itu kalau misalnya dari bawang putih kan. Itu bawang putihnya sendiri, terus ada ini juga, minyak. Minyak apa tuh? Minyaknya minyak. Minyak ini. Untuk bau dia, biar bau gitu. Terserang minyak apa gitu kan. Baru ada sunlight. Kalau sunlight ini, itu kan kimia. Itu kan kimia tuh. Itu biasanya untuk perkat. Biar dia bisa nempel di tanamannya. Tapi kalau misalnya mau yang pure organik, itu bisa pakai lidah buaya. Lidah buaya. Ya, itu dicampur. Ditumbuh halus gitu kan, dicampur semua. Nah, itu kan jadinya cairan. Kan ditambahin air, jadinya cairan. Itu tinggal disemprotkan saja. Tapi nggak boleh langsung disemprot. Caranya gimana? Jadi, dicampur lagi ke air. Dicampur ke air. Dicampur lagi ke air. Baru disemprotkan. Disemprotkan ke bagian yang ada kutu-kutunya itu tadi ya. Disemprotkan ke bagian yang ada hamanya itu tadi. Oke, seperti itu ternyata caranya. Berarti untuk menanam tanaman seleder ini cukup mudah ya, pemirsa ya. Hanya menggunakan bahan-bahan yang tadi sudah dijelaskan. Tidak perlu perawatan khusus. Asalkan kita tahu cara menempatkannya. Tidak boleh terkena senar matahari langsung. Dan tidak ada hama yang mengganggu. Hama-hama berat seperti itu. Hanya mungkin kutu-kutu putih ya, pemirsa yang biasanya ada di balik-balik daun itu. Dan bisa kita siasati dengan cairan pesticida organik yang tadi dijelaskan oleh Windy. Disemprotkan saja, kutu-kutu putihnya tidak akan mau menempel lagi seperti itu. Tinggal kita tunggu tanaman kita, seledri kita selama 2-3 bulan. Tunggu dengan baik ya, sudut seperti ini. Bisa kita panen. Panennya juga berkali-kali, pemirsa. Jadi satu bibit itu bisa untuk berkali-kali panen. Jadi ini sangat menguntungkan sekali ya. Bisa kita tanam menjadi kebutuhan kita di rumah. Selain itu juga bisa kita jadikan peluang bisnis ya, pemirsa ya. Untuk ke depannya. Bisa kita tanam dengan skala yang besar. Mungkin bagi Anda yang punya lahan yang cukup. Bisa kita produksi pembudidayaan daripada daun seledri ini. Seperti itu ya, pemirsa. Baik. Untuk kalian sendiri ini anak-anak muda yang masih berkuliah ya, berkontribusi juga di dunia pertanian. Aware gitu ya, kepada dunia pertanian. Kenapa ini Iman suka di dunia pertanian? Apakah memang dari dulu suka dunia pertanian atau tidak sengaja masuk ke dunia pertanian? Atau seperti apa nih? Kalau saya sendiri memang sudah dari dulu meminati pertanian. Dan kebetulan juga pas sekolah SMK, itu saya minati agro jurusannya. Agribisnis. Agribisnis. Jadi makanya saya sambung juga jadi agroteknologi gitu kan. Jadi kalau minat memang ada hobi sih. Hobi. Lebih bertani juga. Jadi lebih suka ke lapangan kan. Jadi karena pertanian ini memang sering ke lapangan, di luar ruangan. Jadi memang hobi di situ buka. Oke baik. Memang sudah suka ya dunia pertanian ya. Kalau Wendy seperti apa nih? Awal mulanya bisa terjun di dunia pertanian. Ikut-ikutan kawan Kak. Karena kan banyak kan kayak gitu ya. Bingung mau milih jurusan apa yaudah ikut teman ya. Ambil jurusan pertanian. Kalau Wendy seperti apa nih? Kalau saya Kak, lebih tertarik aja masuk ke dalam dunia pertanian. Kayak karena dunia pertanian ini kan. Di lingkungan rumah aja kita bisa terapukan gitu ilmunya. Udah gitu kan peluang kerjanya juga luas kan. Jadi kita bisa buka usaha sendiri. Contohnya kayak usaha pemibitan HL tadi. Selesai kuliah nanti gak sibuk ya mencari pekerjaan lagi. Melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Jadi baik sekali ya pemirsa. Kita minat daripada mereka mahasiswa-mahasiswa jurusan pertanian ini. Untuk membuka peluang usaha sendiri. Seperti itu ya. Kalau menurut Iman sendiri. Seperti apa dunia pertanian kita saat ini? Kalau dunia pertanian masih sangat baik sih kan. Tapi terlalu fokus dalam penggunaan pupuk non-organik. Pupuk kimia ya. Jadi kalau harapan kita semua. Mungkin kita lebih meminati pupuk organik. Jadi agar tidak merusak tanah juga. Dan karena memang pada dasarnya kan. Investasi itu bukan semua tentang uang. Tapi ketika kita menjaga lahan kita. Itu sama halnya berinvestasi. Berinvestasi untuk anak-anak kita ke depan. Karena memang tanah ini di... Kita lakukan penanaman itu terus berkelanjutan. Makanya tanah memang harus benar-benar dan betul-betul dijaga. Baik. Kalau dari Windy mungkin harapannya ke depan seperti apa dunia pertanian kita? Kalau dari saya sendiri kak harapannya semoga kayak limba-limba seperti serabut kelapa tadi. Itu ke depannya itu gak menjadi sampah. Jadi bisa diolah kembali untuk kembali ke dunia pertanian. Jadi dia dari tanah ke tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Seperti itu ya baik. Luar biasa sekali. Terima kasih ya Windy dan juga Iman yang sudah berbagi pengalamannya dan juga ilmunya kepada kita semua ya pemirsa. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita ya pemirsa saya untuk menanam seledri dengan menggunakan media tanam kokopit ya pemirsa. Semoga berhasil yang sudah mencoba menanam seledri dengan menggunakan kokopit. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum selamat sore. Sampai jumpa. Terima kasih ya Iman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.